Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Wadil Dimana di video ini saya mau mengungkapkan bahwasannya Ratu Wadil pernah wik-wik dengan nyirorokidul Kamu tau dong apa itu wik-wik Masa kamu gak tau wik-wik Kamu pasti pernah ngalami dong yang namanya wik-wik Wik-wik itu enak Apalagi kalo sampe becek Licin, enak Nyenangin deh Dan ternyata sosok Ratu Wadil pernah wik-wik dengan nyirorokidul Suatu ketika dimana sang Ratu Wadil meraga sukma Kamu tau dong apa itu meraga sukma Meraga sukma itu dimana sang raga itu ditidurkan Dan orang itu berjalan menggunakan sukmanya Menggunakan rohnya Dan saat meraga sukma Sang Ratu Wadil menjelajahi berbagai tempat di Pulau Jawa Entah dari Gua Sang Hyang, sampe Pering Gundani, sampe Kahhyangan, sampe ke Wonosobo, sampe ke Gunung Merapi, sampe ke Laut Utara, sampe ke Laut Selatan Semuanya dijelajahi oleh sang Ratu Wadil Di mana sang Ratu Wadil melepaskan raganya dan dia menggunakan sukmanya Di mana sang Ratu Wadil berkeliling di Pulau Jawa Dia melihat-lihat bahkan dia terbang di angkasa Dia melihat keadaan-keadaan di tanah Jawa Bahkan Ratu Wadil menyaksikan Banyak sekali kegiatan-kegiatan para manusia Bahkan saat Ratu Wadil meraga sukma Ratu Wadil melihat Ada beberapa orang yang lelaku Saat dia meraga sukma Ada yang lelaku di Pering Gundani Dan saat itu Ratu Wadil juga melihat di Pering Gundani Datang ke Pering Gundani Hanya saja orang itu tidak tahu Tentang Ratu Wadil Tidak tahu kehadiran Ratu Wadil Tapi Ratu Wadil tahu Bahkan sampai di Gua Sang Hyang Ada yang lelaku di situ Ratu Wadil tahu Tapi orang itu tidak tahu Ratu Wadil meraga sukma Dan berkelana di alam semesta Di mana hal itu sudah sangat wajar Bagi Ratu Wadil Yang konotasinya Menjadi sosok yang Sakti Mandiraguna Tanpa Haji-Haji Sugih tanpa Bondo Ngeluruk tanpa Bolo Dan di mana Sang Ratu Wadil ini sendiri Menjadi sosok tokoh teladan Yang begitu luar biasa Bahkan sampai saat ini Pengharapan masyarakat Nusantara Tidak habis-habisnya Kepada Ratu Wadil Dikarenakan tekanan-tekanan Perekonomian Tekanan-tekanan kehidupan Yang membuat masyarakat Nusantara Merasakan penindasan Merasakan kekelaman Merasakan kesengsaraan Merasakan penderitaan Maka dari itu Masyarakat Nusantara Senantiasa Menantikan dan menantikan Gadiran Sang Ratu Wadil Dimana Satu titik Ketika Sukma Atau jiwa Ratu Wadil Berada di Parangkusumo Kalian tahu ya Pantai Parangkusumo Berseberangan dengan Pantai Parangkritis Pasti kalian tahu dong Dan kalian perlu tahu juga ya Zaman sekarang Parangkritis itu Kalau malam itu kan Sepih gelap Banyak dipergunakan Untuk anak-anak muda Anak-anak jalanan Banyak mempergunakan Tempat itu Untuk Wik-wik Tempat itu Dipergunakan Untuk Kentu Saking enaknya Kentu Saking nikmatnya Kawin Mereka ketagihan Sehingga Kesempatan Di Parangkritis Yang gelap-gelapan Dipergunakan Untuk kawin Wik-wik Supaya tak kelihatan Orang lain Biasa ya Kalau laki-laki Ngerasakan Tempik Merasakan Memek Yang becek Pasti laki-laki itu Ketagihan Saking enaknya Begitu juga Dengan perempuan Kalau perempuan Merasakan Merasakan Pistolnya Laki-laki Dimasukin Kedalam Memeknya Perempuan Apalagi Kalau laki-laki itu Bisa tahan lama Bisa memuaskan Si wanita Bisa tahan lama Membuat si wanita itu Merasakan Nikmatnya Kentu Pasti wanita itu Juga Ketagihan Dengan laki-laki itu Saking enaknya Saking kuatnya Laki-laki itu Di hadapan wanita itu Ya Begitulah Yang namanya Anak muda Masalah kayak gitu Sudah hal yang Wajar Dan kembali lagi Ke pembahasan Ketika itu Sang Ratu Wadil Berada di Parangkusumo Dan ketika Di Parangkusumo Ratu Wadil Disambut oleh Dua Lampor Nyiro Rokidul Dimana Kedua Lampor Nyiro Rokidul Sengaja Mendatangi Ratu Wadil Untuk Menyampaikan Pesan Kepada Ratu Wadil Bahwasannya Gusti mereka Tuan mereka Ratu mereka Nyiro Rokidul Mengharapkan Kedatangan Sang Ratu Wadil Di dalam Istana Tertoka Dasar Istana Tertoka Dasar Adalah Istana Milik Nyiro Rokidul Istana Yang berada Di Bawah Laut Parang Tritis Dan Sang Ratu Wadil Pun Menggenapinya Ratu Wadil Pun Datang Ke Istana Nyiro Rokidul Istana Tertoka Dasar Dan Saat Berada Di Dalam Istana Sang Ratu Wadil Melihat Pasukan Pasukan Nyiro Rokidul Dan Dayang Nyiro Rokidul Bahkan Sang Ratu Wadil Disambut Oleh Senopati Petinggi Nyiro Rokidul Dan Disambut Juga Nyiro Rokidul Dan Sang Ratu Wadil Diajak Oleh Nyiro Rokidul Masuk Kedalam Ruangan Khusus Dimana Ruangan Itu Sudah Dipersiapkan Nyiro Rokidul Untuk Berduaan Dengan Ratu Wadil Dan Saat Di ruangan Itu Ratu Wadil Dibaringkan Di Dalam Ranjang Yang Empuk Ranjang Yang Penuh Dengan Bunga Ranjang Seribu Bunga Dan Ratu Wadil Pun Mengikuti Keinginan Nyiro Rokidul Nyiro Rokidul Ingin Melepaskan Baju Ratu Wadil Dan Ratu Wadil Pun Melepaskannya Bahkan Ratu Wadil Melepaskan Celana Dan Celana Dalamnya Ratu Wadil Bela-belaan Kepada Nyiro Rokidul Karena Ratu Wadil Pasrah Mau Diapain Saja Sama Nyiro Rokidul Silahkan Mau Di Emut Emut Mau Dicipok Cipok Mau Dikelamutin Mau Dijilat Jilat Mau Dimasukin Mau Di Olahragain Mau Di Peluk Peluk Mau Di Anget Angetin Sang Ratu Wadil Nurut Sang Ratu Wadil Pasrah Nyiro Rokidul Mau Apain Sang Ratu Wadil Ratu Wadil Pasrah Dan Terjadilah Di malam Itu Antara Nyiro Rokidul Dan Ratu Wadil Wik Wik Nyiro Rokidul Kawin Dengan Ratu Wadil Di Ranjang Seribu Bunga Dimana Ranjang Seribu Bunga Ini adalah Ranjang Khusus Ranjang Penganting Baru Dimana Dimalam Itu Menjadi Malam Seribu Bunga Malam Yang Penuh Kenangan Malam Yang Indah Dimana Ratu Wadil Merasakan Nikmatnya Gesekan Nikmatnya Gesekan Kering Nikmatnya Enak Banget Dan Nyiro Rokidul Juga Merasakan Nikmatnya Sang Ratu Wadil Apalagi Ratu Wadil Tahan Lama Sehingga Membuat Nyiro Rokidul Sangat Puas Karena Ratu Wadil Tahan Lama Itu Kilasan Mengenai Informasi Kali Ini Dimana Nyiro Lekidul Wik Wik Dengan Ratu Adil Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Notifikasi Lonceng Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini